Terima kasih telah menonton! Hei Jasmine, ayo ayo aku juga udah gak sabar nih. Wah, Kak Rima, Jasmine, kalian datang di saat yang tempat. Kak Bella baru saja mau mulai bercerita. Nah, sudah pada datang semuanya kan? Jadi Kak Bella mulai aja ceritanya ya. Adik-adik di rumah dengerin cerita Kak Bella ya. Yuk dengerin sekarang. Pada satu hari di sebuah hutan hiduplah seekor kerah dan temannya Kura-Kura. Kura-Kura adalah hewan yang senang berkebun. Jadi dia mempunyai banyak sekali buah-buahan di halaman rumahnya. Suatu hari si Keram merasa lapar. Kemudian ia melihat Kura-Kura sedang memetik buah di kebunnya. Wah, liat sekali buah-buah itu banyak banget. Hmm, Kura-Kura sangat pandai dalam berkebun. Dan aku merasa lapar sekali. Bagaimana jika aku ambil sebagian buahnya? Hai Kura-Kura, sedang apa kamu? Hai Kura, aku sedang memetik buah-buahku yang sudah matang. Ah, kamu kelihatannya kesulitan ya? Apa ada yang bisa aku bantu? Benar, kamu ingin membantuku. Kalau begitu, kamu bisa membantuku untuk mengumpulkan buah-buah yang sudah matang di sebelah sana, Kura. Baiklah Kura-Kura, serangkan saja kepada aku. Ini dia kesempatan, Masku. Aku akan memakan semua buah yang ada di kebunnya Kura-Kura. Keram memulai aksinya dengan memakan semua buah-buah tersebut. Nyem, nyem, nyem. Nyem, 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 nyem. Kura-Kura bodoh sekali. Hahaha. Kera, apakah kamu mengalami kesulitan untuk mengutiknya? Tidak, aku tidak mengalami kesulitan apapun kok, Kura-Kura. Tenang saja, serahkan semuanya kepadaku. Oh, baiklah. Ya sudah kalau begitu, semangat ya. Iya, Kura-Kura. Setelah Kura-Kura selesai memutik gue di kebunnya, Kura-Kura memanggil Kera untuk ke halaman rumahnya mengumpulkan hasil buah-buah yang dibetik oleh Kera hari ini. Tetapi ada hal lain yang terjadi adik-adik. Lailah, Jasmine, Karimah, ada yang bisa menebaknya enggak? Menurut aku, si Kera mencuri hasil buahnya deh. Hmm, kalau menurut aku, sepertinya ia merusak kebunnya Kura-Kura, Kak Bella. Halo adik-adik? Ya sudah, kamu bila lanjut ceritanya ya. Kura! Kenapa ya dia tidak menjawab? Kura! Ya... Ya... Kura, kamu tertidur! Tidak, tidak. Tidak, aku hanya kekenangan. Loh, kamu mau makan semua buahku yang kamu kumpulkan? Gimana sih kamu nih, Kera? Hmm, ya tidak. Loh, Loh, kemana hasil semua buah-buah yang kamu petik? Ah, aku... Hmm, aku... Aku mau makan semuanya. Wah, apa-apa kamu Kera? Kamu jahat sekali. Kenapa kamu melakukan itu terhadap aku? Ia memaafkan dan mengiklaskan perbuatan Kera. Kalau menurut Jasmine, Laila, dan Karima, perbuatan Kera itu jahat tidak sih? Sangat jahat, Kak Bella. Itu dia, kasihan loh kura-kuranya. Iya, iya. Padahal si kura-kura sudah mau berbuat baik ya. Ia sudah mau memberikan hadiah kepada Kera karena telah membantunya. Iya, Kak Bella. Kasian ya kura-kuranya. Hmm, Kak Bella. Kalau di bulan puasa seperti ini, apakah perbuatan licik seperti Kera itu diperbolehkan? Tentu saja tidak boleh dong. Di bulan yang biasa saja, kita tidak boleh berbuat jahat. Apalagi di bulan puasa yang penuh berkah ini. Kita disarankan melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan baik. Agar puasa kita diterima oleh Allah. Nah, adik-adik, gimana? Cerita hari ini seru banget, kan? Iya, Kak Bella. Aku gak mau ah punya sifat seperti Kera. Dia jahat ya, dia licik. Iya, aku juga gak mau. Iya, aku gak mau juga, Kak Bella. Adik-adik, kalau mau membantu sesama, kita harus melakukannya dengan tulus ya. Karena ketika kita tulus, nanti Allah akan memberikan rejeki kepada kita. Kalau gitu, kita mau pulang dulu ya, Kak Bella. Soalnya, sepertinya sudah mau berbuka puasa nih. Iya, Kak Bella. Sepertinya Ibu juga sudah menunggu di rumah. Iya, Kak Bella. Terima kasih ya buat cerita hari ini. Iya, adik-adik. Selesai deh ceritanya. Yaudah, selamat berbuka puasa ya, adik-adik. Dadah, nantikan cerita Kak Bella selanjutnya ya. Daah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!